Kali ini kita akan mereview sebuah modul kecil yang sangat-sangat berguna sekali dan harus kalian miliki teman-teman Jadi ini tuh namanya sebuah modul step up teman-teman ya Jadi step up atau power booster DC ke DC Jadi ini inputnya harus DC dan outputnya pun harus DC Atau bisa dibilang sebagai modul Arduino Raspberry MT3608 Itu untuk tipenya ini modul ya teman-teman Dan disini kita akan mereview spesifikasi dan kita akan coba uji untuk tegangan outputnya ini teman-teman Jadi teman-teman silahkan tonton aja videonya sampai selesai supaya teman-teman paham cara menggunakan modul ini ketika teman-teman memiliki atau membeli modul ini ya Nah disini modul ini ini tujuannya untuk menaikkan sebuah tegangan teman-teman ya Jadi untuk supply inputnya harus menggunakan arus DC dan outputnya pun menjadi DC Cuman disini modul ini menaikkan tegangan dari input yang kecil ke output yang besar Dan disini hebatnya modul ini dibekali dengan sebuah VR multitrune teman-teman Dan multitrune ini atau VR multitrune ini sama halnya dengan sebuah potensiu Jadi nanti untuk tegangan outputnya teman-teman bisa menyesuaikan dari sini ya Ini bisa kita putar ke kanan dan ke kiri Oke disini akan kita review dulu spesifikasinya Disini teman-teman bisa menggunakan input sebuah baterai bisa Ataupun teman-teman bisa menggunakan input baterai atau baterai motor atau agi teman-teman ya Jadi untuk outputnya nanti bisa kita sesuaikan Dan input-inputnya disini teman-teman bisa menggunakan Daya mulai dari 2 sampai dengan 24V DC ya Ingat teman-teman harus gunakan DC mulai dari 2V sampai dengan 24V DC Dan keluaran outputnya disini sudah menjadi tegangan DC juga Cuma disini bisa kita sesuaikan besar kecilnya menggunakan teknologi VR multitrune ini teman-teman Dan disini untuk outputnya Bisa teman-teman setting 5V sampai dengan 28V DC Jadi untuk arusnya maksimal itu 2A teman-teman Jadi kalau untuk penggunaan jangka panjang Teman-teman bisa tambahkan headsync disini bagian bawahnya sini Supaya ini bisa meredam panas Karena penggunaan yang cukup lama Dan untuk ampernya bisa diselesaikan dengan 1,5A saja Itu jika penggunaannya lama Dan untuk harganya ini sekitar 7.000 teman-teman Cuman kemarin aku dapat diskon jadinya itu 5.000 saja Ini untuk harga sebuah modulnya ini teman-teman ya Dan ini saya belinya di sebuah marketplace Mungkin kalau di toko elektronik lebih dari itu teman-teman ya Biasanya lebih mahal daripada marketplace Nah jadi sekarang disini Kita akan mempraktekan langsung Mulai dari kita gunakan ini Baterai dengan kapasitas 4800 mAh 3,7V ya teman-teman ya Dan disini saya gunakan sebuah multitester Untuk mengecek keluaran outputnya ini Modulnya ini Jadi teman-teman harus memiliki sebuah multitester Untuk men-setting keluaran outputnya modul ini Jadi teman-teman harus Pokoknya wajib banget punya multitester Kalau kalian punya ini Karena nanti kalau tidak kita gunakan multitester Kita tidak bisa mengetahui berapa volt yang keluar dari arus outputnya ini teman-teman Nah sekarang tinggal kita tes aja Yang pertama saya gunakan baterai Oke teman-teman Jadi sekarang kita tes mulai dari baterai ini Kita gunakan input baterai 3,7V teman-teman ya Nah disini Oke kita akan pasang di inputnya ya teman-teman Oke jadi kita pasang di inputnya ini Jangan sampai salah teman-teman ya Input harus ketemu input Maksud saya minus harus ketemu sama minus Dan plus harus ketemu dengan plus Jadi jangan sampai terbalik teman-teman Ya seperti ini Tinggal kita gabungkan aja disini Kita solder aja teman-teman Oke teman-teman Kita solder dulu ya disini Sekarang udah kita pasang input dari baterai 3,7V Ini teman-teman ya Dan sekarang akan kita tes langsung aja Ini untuk tegangan outputnya dari modul ini Nah disini kita harus gunakan sebuah ini tadi ya Multitester Nah ini Ini kan akan kita setting Jadi kita atur selectornya di 20V dulu teman-teman ya Nah seperti ini Nah jika nanti Untuk tegangan outputnya itu lebih dari 20V Teman-teman harus setting di angka 200V Dan seterusnya ya Oke sekarang saya gunakan dulu 20V DC Dan kita akan tes langsung teman-teman ya Dan baterai ini Tegangannya itu harus 3,7V itu normalnya teman-teman Jadi kalau udah pernah kepakai Mestinya ini udah turun teman-teman Kita tes Tes aja dulu untuk Tanpa beban ya Nah jadi ini Tegangan sebelum kita step up teman-teman Ini masih tegangan baterainya ya Di angka 3,30V Atau 29V Nah sekarang Disini akan kita tes modulnya ini Menggunakan baterai ini Dengan cara seperti ini teman-teman Oke langsung saja Disini kita Tes untuk outputnya ya Disini mempunyai sebuah tegangan 3,07V teman-teman Dan sekarang akan kita setting Lebih dari itu ya Caranya tinggal kita putar aja ini Potensio nya Atau VR Multi Throne nya Teman-teman Mutarnya itu Tidak Boleh hanya 1, 2, 3 kali Jadi putarannya harus beberapa kali Tergantung kita Menginginkan Berapa volt teman-teman ya Oke sekarang Tinggal kita cek lagi teman-teman Tadi 3 volt ya Dan sekarang naik Di angka 3,61V Dan kita akan terus putar terus Ke kiri teman-teman Oke kita akan cek lagi ya Disini sudah naik menjadi 6,45V teman-teman Ingat ya Ini 6,45V Untuk tegangan saat ini Dan kita akan naikkan terus Teman-teman Dan ini sudah menjadi 10,18V Ini luar biasa teman-teman ya Baterai 3,7V Di step up Menjadi 10V Ini sudah menjadi 10V Dan ini masih bisa lagi Di step up Atau dinaikkan tegangannya teman-teman Oke sekarang Kita putar terus Ini putaran ke kiri Ini untuk menaikkan tegangan Dan putaran ke kanan Ini untuk menurunkan Sebuah tegangan teman-teman Jadi putarannya itu Tidak cukup sekali 2 kali atau 3 kali ya Pokoknya putar terus Sampai menemukan Voltaser yang kita inginkan Disini sudah 13,16V teman-teman Dan kita naikkan lagi teman-teman Dan ini sudah menjadi 18,24V Luar biasa Keren banget teman-teman ini Modul kecil Tapi manfaatnya luar biasa ini Ini bisa teman-teman Buat menghidupkan Lampu 12V Dynamo 12V Dan lain-lain sebagainya Pokoknya yang berhubungan Dengan voltasenya Di bawah 28V ini Bisa teman-teman hidupkan Hanya menggunakan baterai Yang berkapasitas 5 Minimal itu 3V ke atas ya teman-teman Teman-teman perhatikan disini ya Ini sudah tidak bisa Teman-teman Sudah tidak bisa Berarti ini sudah lebih dari 20V Jadi selektornya ini Harus kita naikkan Di angka Di atasnya 20V Disini ada 200V Kita naikkan di angka 200V DC Untuk selektornya ini Oke ini sudah kita Naikkan Untuk selektornya Ke angka 200V DC Dan sekarang kita Tes ya teman-teman Nah disini Sudah bisa Menunjukkan Angka 20,3V Dan akan Kita naikkan lagi Akan kita putar lagi Ini Potensiunya ini Teman-teman Dan maksimalnya itu 28V DC Jadi keren banget modul ini ya Bayangkan disini Hanya menggunakan Sebuah baterai 3,7V Sudah bisa Dirubah Ke 23V Teman-teman Dan ini Masih bisa Dinaikkan lagi Sampai dengan 28V Untuk maksimalnya Keren banget kan Oke kita matikan dulu Selektornya Dan disini Untuk inputnya Teman-teman Bisa menggunakan Sebuah baterai ABC Tipe Double A Double A Atau teman-teman Bisa gunakan Kabel data Seperti ini Yang dicolokkan Ke kepala charger Dan teman-teman Ini tinggal Sambungkan aja Yang warna hitam Ini minus Dan yang warna Merah ini plus Kalau yang dua Ini buat data Jadi tidak usah dipakai Jadi teman-teman Tinggal sambungkan aja Seperti ini Lalu dicolokkan Ke Kepala charger Oke teman-teman Sekian dulu Review kali ini Mengenai Atau tentang Sebuah Modul step up Atau power Buster MT3608 Jadi silahkan beli Kalau teman-teman Menginginkan ini ya Ini murah banget Harganya Kalau di marketplace Tapi kalau di elektronik Toko elektronik Mungkin agak sedikit Mahal teman-teman Nah ini jadi 5000 aja harganya Saya beli di Salah satu marketplace Dan ini sangat berguna Banget untuk Step up Sebuah arus DC Teman-teman Oke sekian dulu Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Subscribe Comment like Dan share Dan Jangan lupa untuk Nyalakan tombol Lonceng notifikasinya Teman-teman ya Terima kasih Sampai jumpa